Halo, jumpa lagi dengan Kak Irfan disini. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah besaran yang penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kalor. Atau seringkali kita menyebutnya panas. Panas, kalor atau panas. Nah, kalor merupakan salah satu bentuk energi. Jadi, kalor merupakan salah satu bentuk energi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalor itu sangat mempengaruhi aspek-aspek keseharian kita. Contohnya, kalor itu bisa berfungsi sebagai penaik temperatur. Bisa menaikkan temperatur. Jelas, panas bisa menaikkan temperatur. Jadi, energi panas bisa membuat bahan temperaturnya menaik. Nah, berikutnya, kalor juga bisa membuat perubahan fisis benda. Kita tahu bersama, ketika es dipanaskan, dari padatan berubah menjadi cair. Jadi, kalor juga bisa mengubah wujud benda. Dan yang terakhir, kalor juga bisa membuat benda memuai. Jadi, kalau untuk memuai secara fisis, itu tidak berubah. Tidak berubah bentuknya. Tapi, dia hanya bertambah bentuknya ya. Bentuk panjang secara geometrinya dia berubah. Ada yang bertambah panjang. Kalau luasnya itu bertambah lebar. Kalau volume itu bertambah besar. Seperti itu. Jadi, ada tiga peran utama kalor dalam kehidupan sehari-hari. Pertama tadi, kita bahas satu-satu, menaikkan temperatur. Ini merupakan perhitungan matematisnya. Ternyata, kalor itu bisa membuat temperatur menaik karena ada hubungan ini. Ketika temperatur, ketika kalor itu membesar, nilainya akan sebanding dengan delta T. Delta T ini maksudnya apa? Delta T adalah perubahan temperatur. Atau, biasanya kita uraikan T1 dikurang T2. Kayak gitu. Nah, faktor apa lagi yang memang mempengaruhi besaran kalor itu? Selain tadi menaikkan temperatur, juga masa berpengaruh pada energi kalor tersebut. Jelas, contohnya. Semakin besar kita memanaskan air, semakin lama loh air tersebut masak gitu ya. Berarti masa itu sangat berpengaruh terhadap kalor. Jadi dipengaruhi oleh masa juga. Masa. Terus berikutnya, kalor juga dipengaruhi oleh jenisnya. M adalah masa. Sedangkan C adalah C, kalor jenis. Contohnya, ketika kita memanaskan air dengan memanaskan aspal, tentu memiliki energi yang berbeda. Jadi tadi ya, tiga faktor untuk yang mempengaruhi kalor itu adalah masa, ada temperatur, dan kalor jenis. Kalor jenis tadi berkaitan dengan jenis bendanya tersebut. Seperti itu. Nah, peran berikutnya adalah kalor bisa merubah wujud benda. Dimana persamaan matematisnya seperti ini. Nah, begitu pun dengan pada saat pengubahan wujud benda, bergantung dari masanya juga. Kalau kita memanaskan 1 ton es dengan 1 gram es, beda loh. Kalau 1 ton es, berarti keynya, kalornya dibutuhkan lebih banyak. Seperti itu ya. Kalau L-nya sendiri, merupakan konstanta. L merupakan karakteristik dari zat tersebut ketika diubah. Contohnya ada yang namanya kalor L itu ada kalor lebur, ada kalor uap, ada kalor laten, dan lain sebagainya. Jadi itu sangat tergantung dari zat. Ini merupakan kalor peleburan. Seperti itu. Nah, berikutnya kalor juga bisa membuat benda meral. Meral itu bertambah panjang atau bertambah luas. Nah, ini merupakan persamaan matematisnya seperti ini. Dimana pemelaran suatu benda sangat dipengaruhi oleh panjang awalnya. Dikali, kita ke bawah saja, biar seru. Dikali jenis bendanya itu sendiri, biasanya alpha. Dan dikali delta T, perubahan temperatur. Tiga peran itu yang membuat keseharian kita sangat terbantu ya. Dimana energi kalor merupakan salah satu energi yang sangat penting bagi kehidupan kita. Terima kasih.